Sejumlah saksi kasus tindak pidana korupsi pembangunan jembatan pendamaran 2 di Rokan Hilir Provinsi Riau telah dihadirkan dalam ruang sidang pengadilan. Mereka bersaksi untuk dua terdakwa, yaitu Kepala Dinas PU Rokan Hilir Ibus Kasri dan Konsultan Pengawas Minton Bangun. Dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, para saksi belum dapat mengungkap keterlibatan Minton Bangun, yang didakwa merugikan keuangan negara sebesar 9,4 miliar rupiah. Bahkan keterangan para saksi dianggap meringankan alumni ITB ini. Nah sampai sekarang kita lihat perkembangan perkara ini, dua minggu yang lalu diperiksa salah satu karyawan dari MK, manajemen konstruksi namanya Martinus. Nah dia menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan pekerjaan itu berasal dari progres yang diajukan oleh waskita. Progres yang diajukan oleh waskita itu, itulah dicek oleh manajemen konstruksi. Termasuk Martinus mengatakan, semua yang dicek itu benar kok, gak ada masalah. Sesuai dengan fakta sebenarnya. Kemudian gak ada yang fiktif. Keterangan para saksi telah mementahkan dakwaan jaksa yang menjerat Minton Bangun dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Karena sebagai konsultan pengawas, Minton Bangun hanya bertugas memberikan laporan sesuai kondisi di lapangan. Tidak ada pembayaran, jadi apa yang sudah dikerjakan kontraktor itu kita hitung volumenya, baru berita acara itulah yang dijadikan modal untuk kontraktor menagi ke PU. Tapi apakah ditagi seluruhnya atau kapan ditagi, ya kita tidak memang gau. Jaksa penuntut umum tetap akan berusaha mengadirkan kembali saksi ahli dari LKPP untuk mengungkap keterlibatan Minton Bangun. Jaksa masih meyakini bahwa pembayaran yang dilakukan ke PT. Waskita Karya atas rekomendasi dari konsultan pengawas. Tetap ahli, karena ahli hari ini tidak hadir. Minggu depan kita hadirkan lagi ahli dari LKPP. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!